Halo guys, welcome to my channel Rimbabong Jadi guys, hari ini adalah Stardew Valley yang ketiga Oke, jadi di part 3 ini Saya nggak Nggak lagi menjelasin Karena part 1, part 2 udah saya jelasin So, di part 3 ini Saya bakal mengajarin Gimana cara crafting Oke, jadi kita langsung aja Sebelum nonton, di like dan subscribe-nya dulu dong Dan notification on Oke Jadi sekarang Kita langsung aja Kita nonton TV lagi Oke guys, lihat kan ini tanaman kita Banyak yang hilang Oke, bakal aku siramin dulu Karena ini yang paling perlukan Karena kalau kita Kita tidak disiram Nanti bakal mati ya So, ini yang paling penting Kalau TV nggak nonton nggak apa-apa Oke Tapi ini penting Karena banyak yang hilang By the way, sini banyak Tanaman yang saya ketemu Itu makes it Oke, udah disiram ya Oke Ini belum Aduh, kok banyak yang belum sih Oke, udah disiram Oke guys Jadi, kali ini kita mau bikin Ini Aduh Mana Jadi, kali ini kita mau bikin Kemarin kita udah bikin chest Jadi, kali ini kita mau bikin Wood fence Oke Jadi, wood fence itu diperlukan Wood Oke Jadi, gini guys Karena tanaman ini Kalau kita tidak dipagari Bakal dimakan sama binatang-binatang Jadi, kita memerlukan wood Jadi, kita bakal tebang pohon Jadi, cara mendapatkan woodnya itu ya Tebang pohon Oke Oke, sih Kita udah ketemu woodnya Oke Oke Jadi, caranya gini aja Tinggal ketik Yang palu ini Kita Growth Oke Jadi, growthnya banyak Karena kita perlu banyak Oke Disini sudah saya growth banyak Oke By the way Ini saya simpan dulu Jadi, kita bakal Pegari Ips Kita bakal pagari dulu Oke Terlalu deket kayaknya Jadi, kalau misalnya salah Kita tinggal pakai Pakai salah Pakai X Oke Kita Oke Jadi, bakal gitu Perfect Oke Jadi, kita pegari Aduh Terlalu deket Oops Salah terus nih Oke Oke, guys Udah siap Jadi Ini kan kita Nggak bisa masuk Jadi, kita perlu lagi Crafting yang namanya ini Gat Oke Jadi, kita Ambil kayu Yang udah saya tebang Ada-nggak ada Disini banyak Oke Jadi, kita bakal crafting Gat ini 1, 2, 3 4 Oke Jadi, gate ini Kita Bisa taruh Seperti pintu pagar gitu Loh Kenapa sih Oke Jadi, kita tambahin Ini kita tambahin lagi Terus Sini satu lagi Loh Loh Salah Oke Jadi, ini udah ada pintunya guys Lihat Jadi, kita udah bisa enak Keluar Masuk Oke By the way Yang tadi Akun ini Ini bisa di Nanti misalnya Kita mau Empama ini ya Contohnya ya Misalnya Nanti kita mau Bikin perjalanan Gini Kita mau tanam pohon Di samping Kita tinggal Gini Taruh Akunnya Jadi, bakal Tumbuh lagi nanti Oke Ini by the way Sini kan udah Ada apa Dengan diriku Kok salah terus sih Mana Pasak aja deh Oke By the way Ini kan Ada Cobblestone Pest Jadi, saya udah Bikin jalannya Biar Nanti kalau malam Gelap Nampak Jadi, caranya Gimana Untuk bikin Ini Perjalanan Yang ini Cobblestone Pest By the way Ini bisa bikin Tiga macam Yang satu Namanya Wood Pest Cobblestone Pest Dan Gravel Pest Dan sedangkan Yang saya pakai Ini namanya Cobblestone Pest Oke Jadi, bakal Saya ngajari Gimana cara Membuat Cobblestone Ini dulu Wood Pest Oke Wood Pest Yaitu Kita menggunakan Kayu Jadi, kita Sudah ada Kayu Tinggal Crafting Aja Oke Jadi, bentuknya Seperti ini Oke Dan sekarang Kita bikin Cobblestone Pest Cobblestone Pest Itu Memerlukan Batu Jadi, kita Cari Batu Dulu Batu 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 Mana Batu Batunya Sudah banyak Yang Oke Oke Kita ketemu Oh Inventory Full Pulang Bukan Bukan Aja Oh Enggak Ini Aja Kalau Kita Taruh In Lantar Inventory Nya Full Kita Torch Nya Kita Taruh Disini Aja Oke Satu Lagi Sini Aja Bisa Enggak Enggak Bisa Ini Oke Jadi Sekarang Kita Collect Stun Tadi Disini Ada Stun Jadi Kita Udah Disini Aja Oke Jadi Kita Udah Punya Stun Jadi Kita Tinggal Crafting Lagi Ini Crafting Lagi Ini Inventory Pull Lagi Jetnya Kebanyakan Nanti Aku Simpen Aja Jetnya Oke Ini Kita Simpen Dulu Karena Udah Tidak Terpakai Oke Jadi Kita Bikin Ini Cobblestone Pass Oke Jadi Crafting Udah Jadi Seperti Ini Guys Crafting Ini Kita Tinggal Taruh Aja Oke By the way Saya Udah Bikin Banyak Disini Oke Jadi Kita Bisa Design Form Kita Dengan Biar Form Kita Kelihatan Lebih Cantik Gitu Gak Berantakan Kebanyakan Kebanyakan Tapan Nanti Kita Hapusin Aja Dengan Ini Pickaxe Sama Satu Lagi Oke Jadi Keliatannya Lebih Bagus Guys Kan Boleh Tambah Satu Lagi Gak Disini Oke Oke Memang Begitu Oke Jadi Keliatannya Kan Lebih Bagus Oke Sekarang Kita Bakal Bikin Lagi Ini Sign Wood sign Jadi Wood sign Ini Memerlukan Wood Jadi Disini Kita Udah Punya Ini Tinggal Kita Crafting Aja By the way Ini Untuk Apa Guys Ini Untuk Misalnya Saya Bikin Chestnya Kan Disini Umpama Umpama Aku Bikin Chest Dulu Bentar Aku Bikin Chest Ini Oke Jadi Chestnya Saya Taruh Disini Dan Saya Bikin Woodnya Wood sign Disini Umpama Jadi Ini Semua Untuk Taruh Kayu Gitu Kan Jadi Kita Tinggal Taruh Disini Sign Oh Jadi Kita Tahu Oh Chest Ini Khususus Untuk Taruh Kayu Gitu Oke Jadi Caranya Begini Guys Oke By the way Udah Wood Sekarang Kita Bakal Crafting Ini Gravel Pass Itu Juga Memerlukan Wood Oke Jadi Sekarang Kita Cari Dulu Eh Wood Pula Stone Jadi Sekarang Kita Cari Stone Lagi Untuk Bikin Oke Sini Ada Oke Kita Ketemu Kita Tinggal Crafting Aja Ini Gravel Pass Oke Jadi Gravel Pass Itu Seperti Apa Oke Jadi Bakal Saya Bikin Gravel Pass Saya Disini Oke Jadi Seperti Ini Oke Saya Lihat Ara Nggak Sisa Gravel Pass Yang Kemarin Saya Bikin Ada Oke Oke Jadi Ini Game Serunya Kenapa Kita Bisa Dijon Farm Kita Kita Bisa Apa Duh Bikin Farm Kita Kelihatan Lebih Bagus Oke Jadi Seperti Ini Bakal Saya Taruh Aja Karena Ini Masih Kita Masih Terlalu Miskin Jadi Kita Belum Punya Banyak Itu Jadi Ini Contohnya Doang Cara Bikin Gravel Pass Oke Oke Bakal Saya Keluarin Dulu Karena Aku Merasa Masih Kurang Bagus Soalnya Tanamannya Saya Salah Guys Sebenarnya Tamannya Itu Enaknya Gravel Pass Dulu Lalu Kita Tanam Kan Itu Bakal Kelihatan Lebih Cantik Gitu Kan Oke Jadi Ini Cuma Contoh Gimana Cara Big Crafting Gravel Pass Oke Jadi Sekarang Kita Bakal Crafting Lagi Ini Cherry Bomb Kalau Cherry Bomb Ini Kita Harus Mendapatkan Core Core Itu Kita Harus Ketempat Tali Tambang Oke Jadi Ini Bakal Aku Skip Dulu Karena Waktunya Terlalu Lama Untuk Harus Menggali Tambang Jadi Kita Langsung Crafting Ini Lagi Wild Seed Jadi Kita Perlu Wild Horse Radice Dalfodil Lick Dan Dedalion Jadi Kita Perlu Empat Macam Ini Untuk Bikin Sebuah Apa Apa Mixed Wild Seed Jadi Aku Udah Ada Jadi Sini Oke Aku Udah Punya Jadi Kita Tinggal Crafting Oke Linknya Satu Lagi Kok Spring Onion Nggak Kepakai Jadi Oke Sekarang Kita Bikin Lagi Ini Wild Seed Oke Kita Dapat 10 Jadi Sekarang Kita Bisa Tanam Jadi Wild Seed Ini Itu Aku Kok Tanam Disini Oke Jadi Wals Inu Itu Tanamannya Kita Nggak Tahu Dia Bakal Tumbuh Apa Dadovil Atau Pokoknya Di antara Empat Macam Itulah Oke Jadi Kita Taruh Tuh Dua Tiga Empat Lima Tujuh Wapan Sedilan Oke Habis Dan Kita Jangan Lupa Sirem Lumayan Lumayan Kan Dari Empat Bisa Jadi Sepuluh Oke Jadi Ini Ya Wild Seed Oke Jadi Sekarang Kita Bakal Crafting Lagi Satu Macam Ini Yaitu Velsnack Velsnack Itu Bisa Menambah Energi Kita 45 Dan 18 Sels Menurut Hell Itu Kita Kalau Ketambang Itu Kita Bunuh Bunuh Monster Kita Kadang Kan Bisa Injured Bisa Terluka Jadi Hell Kita Bisa Menurun Jadi Ini Untuk Menambah Inak Jadi Kita Gimana Mendapatkannya Yaitu Tebang Pohon Jadi Disini Ada Tiga Macam Pohon Jadi Kita Bakal Tebang Dulu Ini Energinya Udah Menurun Guys Oh No Kita Udah Ketemu Mal Pelsip Aku Bakal Suruh Makan Dulu Karena Energinya Udah Menurun Banget Oke Kita Tambung Lagi Kita Sekarang Tebang Yang Ini Oops No 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 Kita Dapat Apa Ya Kita Udah Dapat Pine Cone Sekarang Kita Tebang Lagi Satu Macam Oh No Guys Dia Kayaknya Udah Mau Pingsan Bentar Kita Cari Sesuatu Untuk Menambah Energinya Dulu Aduh Oke Akun Udah Ya Bentar Saya Lihat Disini Ada Akun Jadi Kita Tinggal Tebang Tiga Macam Pohon Ini Oke Akun Ada Untung Akun Ada Oke Jadi Kita Tebang Tiga Macam Pohon Ini Dan Kita Menghasilkan Ini Pine Apa Pine Cone Maple Cone Dan Maple Seed Oke Jadi Sekarang Kita Udah Bisa Crafting Ini Snacknya Kita Craf Oke Terus Kita Makan Halo Ini Kita Makan Oke Energinya Udah Tambah Oke Guys Jadi Kali Ini Episode Untuk Part 3 Sampai Disini Saja Semoga Saya Menjelasin Dengan Cara Gitu Kalian Bisa Mengerti Oke Kalau Guys Misalnya Ada Suggest Apa-apa Silahkan Komen Di Bawah Misalnya Teman-teman Pengen Banget Sama Mode Yang Saya Mau Atau Mau Cara Gimana Cara Ganti Potret Silahkan Suggest Di Komen Bawah Bakal Aku Ngejarin Gimana Caranya Dan Bakal Aku Kasihin Mode Yang Saya Pakai Ini Tapi Dengan Syarat Mode Nggak Semua Terpakai Nggak Semuanya Pokoknya Aku Kasih Tapi Saya Nggak Tahu Yang Mana Bisa Pakai Yang Tidak Bisa Pakai Jadi 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 Ya Seperti Ini Jadi Nanti Misalnya Mode Aku Nggak Bisa Pakai Itu Aku Nggak Tanggung Jawab Cuman Saya Kasihin Aja Mode Seperti Ini Dan Smurfing Yang Diperlu Pakai Itu 1,3 Dan Stardew Valley 1,25 Oke Jadi Video Ini Kali Ini Sampai Disini Aja Semoga Teman-teman Berbahagia Sehat Dan Have a Nice Day Terus Jangan Lupa Like Dan Subcribe Dukung Dukungin Rimbago Dan Kita See you On Next Video Bye